Di episode sebelumnya Siapakah Menteri dari Kemenpora saat ini? Dito Artijo Siapa? Dito Artijo Arditejo Kita cek apakah jawabannya benar Dilempar ke IPB Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Bimo Bapak siapa? Bimo Dengan perkembangan teknologi Dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari Kita makin tahu banyak hal Tapi Apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya hold sekalian, Jovialda Lopez Dan inilah TWK Tes Wawasan Kebangsaan Selamat datang di semifinal TWK Hanya 4 tim yang berhasil ya Dari ratusan tim yang mendaftar Kalian adalah salah dua yang masuk semifinal ini Ada Binus University dan juga ada UMC Muhammadiyah Cirebon Kalian nyangka gak bahwa kalian akan sejauh ini melihat lawan-lawan kalian sebelumnya? Enggak, sama sekali enggak Humble Humble Kalian? Sama Kalian tadi waktu masuk kompetisi ini, kalian kira bakal sejauh ini atau gimana? Kita gak mikir bisa sampai sini loh kak Maksudnya bisa masuk 16 besar itu pun kita gak mikir Kita seandainya, kemarin kita sampai bertiga itu janjian Seandainya kita cuma lolos 32 besar Gak masuk 16 besar pun gak apa-apa Jangan marah Jangan marah Jangan marah, jangan nangis Dan kita sudah janjian bahwa postingan kami tidak akan kami takedown apapun resikonya Iya Pak Jo Anovi makin sayang dengan Andi Wijaya Semakin Jujur Anovi, ini jujur ya sorry ya UMC ya Tapi gue punya favorit yaitu Andi Wijaya Tetapi ada kutukan Andovi Favorit Andovi sebelumnya Michelle dari Unpad kalah Aduh, aduh, aduh Ya, dari IPB Fitri kalah Tapi Andi Wijaya, you will break my curse Amin Tangan, itu berarti mereka yang menang dong Gak apa-apa, mau berikan selamat Andi Wijaya, you will break my curse, yes Support, support, supportive Supportive, supportive Kalian di match terakhir lawan siapa? Kuali teknik negeri Jakarta Kalian skornya jauh ya Berapa? 13,5 13,5, wow UMC? 10 10 11 11 11 Oh ini kayak, gue kira mereka berani kayak 20 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 15 15 Mulai serem nih, mulai serem UMC silahkan perkenalkan diri ke penonton TWK UMC rbon, gak ada sintensi Gada Hagi Gada Tresna Lan Gada Serli Kula Sedanten siap berjuang Mari Ini perkenalannya beda loh kali ini Iya beda Kenapa mau beda? Biar ngenalin beberapa bahasa bebasan Cirebon Oh itu bahasa Cirebon? Iya Itu bebasan Yang belum mau Nah bagi penonton TWK yang baru gabung atau baru mulai nonton di semifinal ini Coba kalian tuh masing-masing fakultas mana semester berapa? Jurusan apa? Fakultas Ilmu Sosial Politik, Prodi Ilmu Komunikasi semester 4 dan kebetulan kita satu kelas Langsung aja kita kenalan sama Binus University, silahkan memperkenalkan diri ke penonton TWK Satu-satu-satu, balik lagi sama aku Farhan dari Timmas Aku Bita Aku Andi Wijaya dari Binus at Malang Timmas Muakso Lomas And that is why Andi Wijaya is my favorite Kak Jo Please kutukan Andovi sebagai pemilih favorit, please kalahkan sekarang oke? Kalian untuk kemarin launch siapa? Unpah Unpah jajaran Ketua MPR RI saat ini Tiga Tiga Dua Satu Dilempar guys cuman 8 detik Ketua MPR saat ini Coba aja Coba Amin Rais Aku kasih kode aja Pakai kode? Kodenya macam tutup Yaudah dari tadi kalian sudah mendengar suara dari meja komentator dan kreatif di TWK Kita perkenalkan mereka terlebih dahulu Ada The Ultimate Kreatif Angel Dialah pawang dari semua soal-soal TWK Disampingnya ada Andovida Lopez Terimakasih 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 Andi Wijaya Terimakasih Komentator kita dan yang terakhir Dia adalah juara 2 season 1 TWK Dia adalah komedian yang sedang naik daun Dia adalah pacar yang baik Rakyat yang baik Rakyat yang baik Seseorang yang taat bayar pajak Caka Imannya juga baik Caka Dan sering sholat Jumat Inilah Aldo Hey Sholat Jumat Semuanya siap? Siap Kalian itu selangkah lagi Dua langkah lagi Menuju beasiswa dari Scarlett Oke Sebelum kita mulai Kita tentukan Tim mana Yang bisa jawab terlebih dahulu Dengan sebuah game tradisional Yang akan ditentukan oleh Roda Keberuntungan Game apa yang akan kita mainkan hari ini? Suten Silahkan Perwakilan satu orang Oh Bita langsung aja Cepet loh Oke Bita dan Tresna Bita nih kacang Gak tau menang apa kacang Kalian liat-liatan dulu dong Ayo Oh teman Aduh teman Selamat dulu Selamat dulu ya Oke Siap Tiga Dua Satu Yang menang Tresna Tresna mau duluan Atau mau Binus Duluan dong Duluan Duluan Oke Kalau begitu Langsung aja kita masuk Ke babak pertama TWK Babak Waktu Waktu Indonesia Belajar Waktu Indonesia Belajar Ada yang berbeda loh Di babak WIB kali ini Karena provinsi akan menjadi jawabannya Jika tim menjawab dengan benar Maka provinsi akan berubah menjadi tim tersebut Jika salah Pertanyaan akan dilempar ke tim lawan Jika kedua tim salah Maka provinsi tersebut akan hangus Tim yang bisa mengumpulkan seluruh provinsi di pulau atau klaster tertentu hingga akhir pertandingan akan mendapatkan tambahan 2 poin untuk Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, serta klaster Maluku dan Sunda Kecil. Khusus untuk Pulau Sumatera akan mendapatkan tambahan 3 poin Oke Kak Jo Jangan lupa cara jawabnya Silahkan Harus nyebutin hurufnya dan juga provinsinya apa Kalau cuma hurufnya doang Berarti ya kalian salah Terima kasih Pertanyaannya adalah Gak lama lagi Kita akan melaksanakan pemilu 2024 Dan KPU telah meresmikan 24 partai politik yang akan menjadi peserta pemilu Provinsi dengan partai lokal terbanyak yang menjadi peserta pemilu 2024 adalah A, B, C atau D? A Aceh Yakin? Yakin B itu apa tuh B? DKI Banyak partai dong di ibu kota Tapi tidak dengan partai lokalnya Kita cek apakah A, Aceh? Aceh milik kalian Pertanyaan kedua adalah Literasi gak bisa dilepaskan dari bahasa Seseorang dikatakan memiliki kemampuan literasi apabila ia telah memperoleh kemampuan dasar berbahasa yaitu membaca dan menulis UNESCO sudah menjelaskan bahwa kemampuan literasi itu sangat penting Sekarang kan era internet ya Kita mulai mengenal literasi digital Ada kabar bahagia bahwa tingkat literasi digital kita membaik sesuai data tahun 2021 Sayangnya kabar buruknya skor keamanan digital kita masih rendah Provinsi manakah yang indeks literasi digitalnya tertinggi di Indonesia Menurut Kem Kominfo pada tahun 2020 sampai 2021 Pilihannya adalah A, B, C, atau D Kami pilih B, Jawa Barat Coba kita cek UMC 8 detik C, Daerah Istimewa Yogyakarta C, Daerah Istimewa Yogyakarta Bahkan kalau gak salah Kak Jo di Jogja ada apa yang kampung internet atau kampung digital? Kampung cyber namanya Kak Jo Kampung cyber di Jogja Jadi memang cocok ya Jogja tuh Sekarang pertanyaan untuk Muhammadiyah Cirebon Pertanyaannya adalah Terdapat pepatah yang terkenal Yaitu orang Indonesia mah belum makan kalau gak makan nasi Pata ini mendarah daging di masyarakat Indonesia Nah hal tersebut itu selaras dengan fakta Bahwa Indonesia merupakan produsen beras terbesar keempat di dunia Dan juga nomor satu di Asia Tenggara Dengan total produksi mencapai hingga sekitar 34 juta ton Pada tahun 2022 Nah berdasarkan BPS 2021 Provinsi penghasil padi terbanyak adalah A, B, C atau D? B, Jawa Barat B, Jawa Barat Dilempar ke Binus Kita pilih C, Jawa Timur 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 Pertanyaan berikutnya Formula 1 atau disingkat F1 Adalah salah satu balap mobil internasional bergengsi tinggi Perlombaan balap ini sudah ada sejak tahun 1950 Dan menjadi salah satu tontonan menarik bagi para pencinta otomotif maupun masyarakat umum Terlebih lagi sejak kehadiran Rio Haryanto Sebagai pembalap F1 pertama yang berasal dari Indonesia Ini bikin masyarakat Indonesia mulai melirik perkembangan kompetisi balap mobil ini Saat ini nih, saat ini, sekarang Indonesia sedang membangun dua sirkuit Pertanyaan Internasional Yang ditargetkan menjadi ajang balap F1 2024 Ada dua lokasi Satu di provinsi DKI Jakarta Dan satu lagi ada di A, B, C atau D Kita pilih C, Kepulauan Riau C, Kepulauan Riau Pertanyaan berikutnya untuk UMC Indonesia memiliki kekayaan budaya yang tersebar di setiap daerahnya Mulai dari hal yang sering kita jumpai di sekitar kita Sampai ke tradisi-tradisi yang unik dan jarang ditemui Seperti tradisi memindahkan rumah Dikenal dengan nama tradisi maraka bola Atau juga mapalete bola Inilah tradisi mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan warga Di provinsi manakah tradisi ini ada dan berasal Pilihannya adalah provinsi-provinsi ini Hagi tuh sering-sering nulis di meja Lu nulis apa sih? Komunikasi Tapi nonverbal Itu strategi Itu strategi Komunikasi nonverbal D, Sulawesi Selatan Oke kita cek D Bener Angel Kenapa mereka suka angkat rumah nih di Sulawesi Selatan Karena itu adalah tradisi gotong royongnya masyarakat suku Bugis Kak Jo Bahkan rumah yang dipindahin pun bukan rumah sembarang rumah ya Jadi rumah adat panggung Jadi kan di Bugis itu ada rumah adat panggung Terbuatnya sih dari kayu gitu Nah ini tuh ciri khasnya Kalau misalnya mereka hendak memindahkan rumahnya Mereka itu akan dibantu oleh warga sekitar dengan suka rela Dan bobot rumah yang akan dipindahkan Itu pastinya gak ringan ya Beratnya tuh bisa sampai puluhan ton Wow Dan tradisi ini tuh lalu diakhiri dengan syukuran dan acara makan-makan besar bersama Sebagai bentuk ikatan persaudaraan antar warga Dan kalau misalnya nanti kalian mau ngecek nih tradisi ini Itu bener-bener rumahnya diangkat Rame-rame itu ada fotonya Kayak wow keren banget tradisi ini Mantap Sulawesi Selatan Pertanyaan berikutnya Binus Indonesia itu dijuluki sebagai negara maritim Dan kekayaan lautnya itu sangat beragam, sangat kaya Menyebabkan masyarakat Indonesia sangat suka seafood Nah hal tersebut bisa dibuktikan dengan banyaknya Olahan makanan dari ikan Yang ada di berbagai daerah di Indonesia Dengan rasa yang berbeda dan proses pengolahan yang juga beda Menurut Taste Atlas Terdapat 10 makanan seafood terenak di dunia Dan salah satunya merupakan makanan dari Indonesia Makanan yang dimaksud ini berasal dari provinsi Kita jawab D Nusa Tenggara Timur D Nusa Tenggara Timur Sabar 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 Dia udah kayak Salah, salah Salah Udah marah duluan dia UMC C Maluku Utara C Maluku Utara Salah Salah Kalian bener-bener gak bakal nyangka loh Makanannya apa? Nyangka sih Udah merasa agak goblok gitu Sumsel? Kalau sumsel apa? Pempek Itu dia Sering banget makan Andi Wijaya sebagai duta kuliner TWK Saya kecewa Iya gak apa-apa Saya sendiri merasa agak Kecewa dengan ini MP MP itu top 10 ya? Top 10 makanan terenak Oke Pertanyaan berikutnya Toleransi udah menjadi topik yang selalu dibahas dalam forum-forum keagaman Hukum, politik, ataupun forum lainnya Sikap toleransi adalah hal yang wajib dimiliki oleh setiap orang Untuk hidup bersama di tengah masyarakat kita yang sangat multikultural ini Toleransi itu juga rat kaitannya sebagai sikap dari umat yang beragama Provinsi mana yang punya nilai indeks kerukunan umat beragama Atau KUB tertinggi Ini adalah indeks yang dirilis kementerian agama setiap tahun Ini adalah data dari indeks KUB terakhir C. Bali C. Bali 8 detik Kita pilih D Masa Tenggara Timur NTT adalah provinsi paling toleran Cek Pertanyaan terakhir Di babak WIB Untuk Binus Pertanyaannya Adalah Beberapa waktu lalu Ini sempat hangat nih dibicarakan di sosmed dan dimana-mana Tentang jalan-jalan yang rusak di suatu provinsi Viralnya berita ini tuh karena diangkat oleh salah satu influencer ya Yang menceritakan keresahannya selama tinggal di daerah tersebut Nah nyatanya Banyak pemerintah daerah yang belum membenahi jalan-jalan rusak Padahal jalan itu seharusnya menjadi jantung ekonomi Banyak orang dan juga adalah hak yang harus diperoleh masyarakat Provinsi mana Yang kondisi jalan Provinsi tersebut Rusak terbanyak Yang di spill tadi itu Belum tentu Berarti dia spill bahwa provinsinya banyak jalan rusak Belum tentu provinsinya adalah provinsi dengan paling banyak jalan rusak Kita pilih C, Kalimantan Utara Apakah C, Kalimantan Utara Dilempar A, Riau Riau Provinsi kaya loh itu Riau Banyak duit loh Riau Yaudah mereka udah jawab Riau, kita cek apakah A, Riau Jel, ada berapa kilometer jalan yang rusak di Riau? Menurut data BPS 2021 ini adalah data yang paling baru ya Jadi jalan rusak di provinsi Riau itu 441 kilometer Wow Itu cuman yang rusak ya Kak Jo Kalau yang rusak parahnya Ada 633 kilometer Wow, berarti di Riau ada jalan rusak dan jalan rusak parah Gak ada jalan yang bener Skor sementara setelah babak pertama semifinal Kita ini, babak waktu Indonesia Barat Adalah 4 untuk UMC dan 3 untuk BINUS Tegang Ini tegang loh, mereka aja tepuk tangan bingung Tepuk tangan atau enggak ya? Memang tegang Tegang sekali Semuanya sangat tegang Halo warga kebangsaan Untuk mendapatkan informasi lebih banyak Jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID Tapi tunggu Kalian merasa ada sesuatu yang berbeda gak? Apa? Kayak Lebih wangi gitu setidurnya Kayak ada wangi-wangi agak bunga-bunga gitu loh Kak Enak banget Eh, ada apa nih? Apa tuh? Aldo? Aldo V? Apa? Ada apa? Sorry, sorry, sorry Kita lagi pake Scarlet, Kak Jo Kenapa sekarang itu? Eh Kak Jo, Scarlet ini kan utamanya mencerahkan kan? Setelah saya pake ini bukan hanya kulit tapi masa depan saya ikutan cerah Kak Jo Maen Pantesan ya Kita dari tadi liat komentator itu kok cerah banget secara cahaya Sugawi Wow Wijaya, Andi Wijaya saya suka Andi Wijaya sudah sangat Nah Jo, Kok Jo gak tanya kenapa Andovi pake Scarlet? Kok auto doang? Kenapa Andovi? Karena Scarlet membuat kulit saya mulus seperti kompetisi TWK yang selalu mulus Wih Oke Mereka mulus karena para peserta bertanding dengan tulus itu tuh Wih Waduh Semoga Beasiswa Scarlet juga membuat kalian makin fulus Wih Tulus ya Gimana-gimana semoga Beasiswa Scarlet bikin kalian makin fulus? Betul Makin banyak fulus Maksud saya makin banyak fulus Makin fulus tuh gak nyambung aja Iya, 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 maaf saya salah Makin banyak fulus, oke Kalo kita wangi nih pasti kita lebih semangat ya Dan semoga masa depan kalian semua secerah yang diinginkan Aldo Tepuk tangan lu untuk Aldo dan kami Wangi sekali Oke, langsung aja kita masuk ke babak kedua Semifinal TWK Babak Waktu Indonesia Tau Waktu Indonesia Tau Sistem pada babak ini adalah rebutan Pertanyaan berskala nasional dan regional bernilai 2 poin Terdapat 3 tipe soal pada babak ini Yaitu tunggal, majemuk, dan temukan misinformasi Sebelum pertanyaan dibacakan Masing-masing tim akan memilih 2 provinsi terlebih dahulu Jika tim salah menjawab Maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan Apabila ada satu klaster yang terkumpul Pada akhir keseluruhan pertandingan Tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku Cara menjawab pertanyaan di babak ini adalah dengan siapa yang lebih cepat memencet bel Dia yang bisa menjawab Coba kita cek belnya Oke sekarang barengan 3,2,3 Sabar Sabar Andy Sabar Andy Licin Licin Kan sebetulnya dikatanya Muluk Muluk Adi Wijaya Cocok dari Duta Scarlet juga Cocok Pulang TWK dapet endorse Amin Coba-coba minta Scarlet dong ke kamera Di owner Scarlet Semuanya direksi dan segala macamnya Kirimin paketnya dong ke rumah Terima kasih Coba kita lihat siapa yang skor lebih tinggi Kalian silahkan pilih 2 provinsi terlebih dahulu Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara Sulbar Sultra Kalian Bali dan Maluku Utara Pertanyaan Pertama Adalah Berikut adalah wine merk lokal Kecuali matiin pertanyaannya A Hatton Wines Hatton Wines Hatton Wines Hatton Wines Eh 10 9 D D Petrus Kenapa Petrus Mau aja Mau aja Coba kita cek Apakah D Petrus Wow Kalian emang tau kalo Petrus tuh bukan dari Indonesia Gatau 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 Gapernah minum wine Andofi pertanyaan ini sebenernya hal yang menarik Petrus itu adalah salah satu wine termahal di dunia Wow Mau nebak gak harga satu botol wine itu berapa? 500 Petrus 500 juta Pahal banget Do Pahal banget Do Oh gak ya 50 Tapi mungkin ada ya wine yang harga 500 juta botol Kayaknya 60 juta rupiah satu botol Sekitar segitu Jadi Petrus itu Kalo gak salah ya 2.000 itu 3.000 euro untuk yang paling murah Wow 3.000 euro itu berapa tuh? 45 juta 30 juta Semal itu hanya untuk merasakan dosa Astaga 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 Padahal kotak sedekah itu cuma minta 2.000 guys Aduh Itu aja kotak sedekah yang QR ada yang malsuin Wow Wow Hanya untuk jokes itu 2 poin Untuk penonton di rumah sekali lagi saya harus menekankan bahwa Andofi tidak berhak memberikan poin kepada siapapun di kompetisi ini ya Siap Jadi nanti orang di rumah lagi ngitung kayak oh tambah 2 poin untuk Venus Mereka juga ngikutin Mereka juga ngikutin kan Oke Jadi nanti marah-marah di komentar tadi ada 2 poin dari Andofi nih untuk Venus gitu kan Biarkan netizen bincang-bincang Berbincang Skornya berarti sekarang Oh kalian tadi yang dapet ya Berarti 6-3 Uh Sulawesi makin putih tuh ya Silahkan pilih 2 provinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo Mau disikat Diambil tuh Venus Tetap Bali, Maluku Utara Bali, Maluku Utara Pertanyaan kedua adalah Singing road pertama di Indonesia ada di tol Trans Jawa Matikan soalnya Siapa yang di pencet? Muhammadiyah Cirebon Selamat ulang tahun Jadi kita coba cek apakah Selamat ulang tahun Cakep Oke karena tadi lu bacanya cepet banget loh Pernah lihat di FUP TikTok Ini di Trans Jawa daerah Jawa Tengah Ketimur lagi Tepatnya dimana Jel? Lagu ini eh jalan Singing road ini? Tol Ngawi Kertosono Kediri Jawa Timur Itu Ngawi Jawa Timur Kediri Jawa Timur tuh Betul Ya Selamat 2 poin Berarti kita lihat Keadaan sekarang gimana nih? Waduh Wah 8, 3 Cukup jauh Andi Wijaya jangan gitu dong body language nya Jangan gitu body language nya Kasih sepangat ke BINUS Kasih sepangat ke BINUS Masih bisa, masih bisa Oke Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan majemuk Jadi akan ada 2 pertanyaan masing-masing bernilai 1 poin Kalau kalian berhasil menjawab pertanyaan pertama Akan dimunculkan pertanyaan kedua Kalau salah akan dilempar Dan soal setelahnya tetap milik tim yang benar menjawab soal pertama Silahkan pilih 2 provinsi terlebih dahulu Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara Wih satu Sulawesi boleh Langsung yakin BINUS Tetap Bali dan Maluku Utara Soalnya adalah PLTS adalah singkatan dari Pembangkit listrik tenaga surya Coba kita cek jawabannya Pertanyaan berikutnya otomatis punya kalian Pertanyaannya adalah Kepanjangan dari PLTSA adalah 10 detik Ayo Shirley, Hagi, Tresna Oke Tidak bisa menjawab Berarti dilempar ke BINUS 10 detik Kalau gak salah Pembangkit listrik tenaga sampah Yang pernah dibangun sama Pak Kak Gibran Di Sulawesi Sampah Kalau gak salah Kita cek apakah benar Oh Tenaga sampah Wow Berarti sekarang poinnya gimana kajang kalau diambil-ambil gini Gimana 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 Kalau poinnya satu gitu gimana Satu-satu Oh mereka satu poin Pilihan provinsi pertama mereka Semua pilihan provinsi pertama mereka Oke Jadi mereka dapat Sorry Kak Jo Yang BINUS dapat provinsi keduanya Karena kan soal yang dia jawab Yang kedua Oh gitu Berarti provinsi pilihan pertama mereka tadi apa? Sulawesi Utara NTB Mereka pilih NTB Wow mereka itu hampir ya Jadi mereka pilih NTB duluan Kalian pilih yang kedua TRI apa? Maluku Utara Maluku Utara Kalian dapat Maluku Utara Oke Dan juga Kak Jo sesuai dengan pasal 15 Ayat 12 Huruf E Jika tim jawab tidak menjawab Maka pertanyaan akan dilempar ke tim lempar dan provinsi pertama pilihan tim jawab akan hangus Ini kalau misalnya pertanyaan pertama Berarti kalau pertanyaan kedua Provinsi pilihan keduanya Hangus Hangus Ini pertama kalinya terjadi di TWK season 3 ini Dan Emang untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini Kita sudah membuat rulebook Yang cukup panjang dan ekstensif Dibuat oleh anak FH sebenernya Fakta menarik aja Nufi Dan di rulebook ini Menyatakan bahwa Kalau Tidak menjawab Kalau mereka tidak menjawab pertanyaan kedua di soal majemuk Iya Pilihan provinsi kedua mereka hangus Pilihan kedua mereka tadi adalah? Sulut Sulut Oh Oh Oke 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 Berarti Diam juga bisa menjadi strategi Menarik Peta Indonesia di game ini sekarang bagaimana? 9-4 ya 9-4 dan Di babak ini kita belum bisa rebut-rebutan Karena sebenarnya provinsi hangus juga bisa diambil Tapi di babak berikutnya Di babak waktu Indonesia tangkas Jadi untuk sementara kita bermain dengan peta di depan kita Silahkan UMC pilih 2 provinsi Kaltara dan Kaltim Kaltara, Kaltim Binus Papua Sama Papua Barat Pertanyaannya adalah Kepanjangan dari PKB Parpol Adalah Partai Kebangkitan Bangsa Yet Itulah jawabannya Kalau pencet Langsung Yang di omong Yang di utarakan Itulah jawabannya Tadi bilang partai kebangkitan bangsa Bangsa Berarti dia ingin membangkitkan bangsa kita ya Coba kita cek apakah benar Pertanyaan berikutnya adalah Nomor urut PKB dalam pemilu 2024 adalah Seinget Aku Satu Itu jawaban kamu ya Ali ya Nomor urut satu ya Itu nomor urut bagus loh Satu tuh gampang diinget Karena itu kita satu 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 Oh ya kan tadi kan Satu 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 Ya kalau salah manusia ini Kita cek apakah nomor urut satu Wah Syabita Gila Sangat mengerti PKB Sangat mengerti PKB Kalian ini tadi udah cocok loh Satu 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 Ini guys PKB ini menarik ya Karena Di 2019 Jadi Urutan partai di pemilu 2024 ini Itu mengikuti 19 PKB itu dua kali nomor satu Banyak orang mengapa itu keberuntungan ya Dan Fakta menarik juga Tiga pemilu terakhir Presiden yang didukung PKB Itu menang Oh Oh Jadi 2009 mereka bener tuh SBY Iya 14 Jokowi 19 Jokowi Oh Guys Tolong zoom in Andi Wijaya berdoa Gue paling suka nih Zoom in Andi Wijaya berdoa gini Ini doa Andi yang ke-12 Gue udah ngitung Gue udah ngitung Gue udah ngitung Oke berarti kita lihat Skornya sekarang adalah 96 Berarti masih kalian Yang memilih dua provinsi terlebih dahulu Silahkan Dua provinsi Papua Pagundungan dan Kalimantan Utara Kita Papua Baradaya sama Papua Selatan Pertanyaan berikutnya adalah Misinformasi Jadi Bakal ada sebuah topik Dan ada tiga pernyataan di bawah topik tersebut Salah satu pernyataannya adalah misinformasi Tebak mana yang misinformasi? Pertanyaannya adalah BIN Topiknya Topiknya adalah BIN BIN adalah sebuah lembaga negara yang bertanggung jawab langsung Kepada Kem Hukham Pernyataan pertama Pernyataan kedua Syarat masuk sekolah tinggi intelijen negara atau STIN Adalah belum pernah menikah Dan bersedia tidak menikah saat masa pendidikan Nah Jawabannya harus langsung Satu Satu BIN adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada Kementerian HAM Jadi dia bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Presiden langsung kalau gak salah Atau ke pemerintah Kamu orang BIN? Pernah daftar gak keterima Ternyataan gak tau ya Lu pernah daftar BIN? STIN Pernah daftar STIN? Pernah Karena disuruh mama Oh Dua mama emang paling ya Menarik Coba kita cek apakah mereka benar Wow Wow Come back is real What? Come back is real Sekarang Kita lihat 98 Oh sangat dekat Terang sekali BINUS Sangat dekat dengan mahasiswa juga ya 98 Oh iya Halo warga kebangsaan Untuk mendapatkan informasi lebih banyak Jangan lupa untuk follow Instagram TWK Di at TWK underscore ID Di akhir Babak Waktu Indonesia Tau ini Skornya adalah 9 untuk UMC Dan 8 untuk BINUS Sangat ketat UMC masih leading Aduh Ini tuh episode-episode yang bakal tegang sampai pertanyaan terakhir gitu ya Betul Langsung aja kita masuk ke babak terakhir TWK Babak Waktu Indonesia Tangkas Waktu Indonesia tangkas Cari kata Akan terdapat 3 soal yang bernilai masing-masing 1 poin Sebelum soal muncul Setiap tim akan memilih 1 provinsi Untuk setiap soal Akan ada beberapa huruf yang akan muncul di layar selama 1 menit 30 detik Masing-masing tim secara zig-zag akan merangkai kata dari huruf-huruf tersebut Kata yang dibentuk harus merupakan kata baku dan ada di kamus besar bahasa Indonesia Tim yang menang adalah tim dengan anggota tersisa paling banyak Dan sebelum kita bermain kalian harus pilih 3 provinsi terlebih dahulu Ditulis di papan yang ada di bawah meja Set 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 Ayo semangat semangat Wow Ini semifinal guys Ayo Langsung aja Kita main game Cari kata Munculkan huruf-hurufnya di layar Dimulai dari Hagi Dan 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 Dia nyebut dan Sebelum waktu habis Ya kan dan kan Dan Lanjut ke Farhan Dari Arti Bita Tali Sinar Tari Dari Dari Selanjut Farhan ya Tilas Nasi 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 Alis Lisan Lasi Eh Salin Sial Liat Nasi Sudah Nasi sudah Nasi sudah Tresna 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 Aku ya Dari Tresna ke Andi berarti Oke Tala Tali Sudah Tali sudah Tali sudah Angel boleh tahu tadi tim Binus pilih apa aja Tim Binus pilih Papua Tengah Papua Pegunungan Dan Bali Itu semuanya main aman Ya Oke Kalau Muhammadiyah Cirebon Papua Tengah Papua Pegunungan Kalimantan Barat Itu juga main aman Ya Berarti skornya sekarang Papua merah full 11-9 Dengan Kondisi Satu pulau Papua dimiliki oleh Binus Permainan kedua dan terakhir di babak waktu Indonesia tangkas Gamenya adalah Tebak Challenge Tebak Challenge Tiap tim harus menebak apa yang ditampilkan atau disuguhkan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh host Pada pertandingan kali ini bernilai 3 poin Tiap tim harus memilih 3 provinsi sebelum pertandingan dimulai Apabila ingin mengambil provinsi lawan harus berani mempertaruhkan provinsi yang dimiliki sebelumnya Apabila ingin mengambil provinsi yang bagus harus menerima konsekuensi Jika menjawab salah provinsi hitam berubah menjadi tim lawan Kalian harus menulis jawabannya di papan kalian Sebelum pertanyaan keluar silahkan pilih 3 provinsi terlebih dahulu Kalian kalau udah boleh tunjukin ke kamera kalian Gimana komentator apakah masih kesempatan untuk Muhammadiyah Cirebon untuk menang? Masih Masih sangat ada kesempatan Sangat dan harus dengan strategi yang sangat tepat Game ini sudah pernah dimainkan di season 2 Game ini adalah Tebak Challenge Akan ada 2 hidangan makanan Yang masuk ke panggung TWK Kalian harus tebak mana yang mana berdasarkan pertanyaan saya Kalian tolong bagi tim kalian menjadi 3 Satu yang lihat Kedua yang nyium makanannya apa Dan yang ketiga yang makan Setelah masing-masing anggota menjalankan tugasnya Silahkan balik ke meja masing-masing Terus diskusikan makanan mana yang mana Silahkan si lihat buka tutup matanya Maju ke depan Silahkan dilihat 5 4 3 2 1 Udah Kak yang A yang mana yang B yang mana Ini A Ini B Oke A dan B Oke silahkan balik Oke Si cium Oke yang pertama Si cium Ini A Ambul Oh Pegang-pegang pake tangan B B Jangan dirasain Oke ditaruh Sekarang kasih Enak dulu disuapin sama ini Ini yang B Mencoba mengenali aroma itu Oke Ini B Terima kasih teman-teman Oke Oke Silahkan balik ke tempat masing-masing Sekarang tolong tuntun teman kalian si rasa Si penyicip Oke Biar gampang dua-duanya ambil yang A dulu Ini base-nya Eh No 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 Base Masih bahan utamanya Cip dulu bahan utamanya Sebenernya si lihat gak boleh banyak ngomong ya Cuma boleh lihat doang Bener Yang diomongnya cuma boleh ini A ini B Itu aja Itu A Ini A ya guys Ini A ya guys Ini adalah B B A Banyak banget ya aku ya Perbaikan kisi sayang Yuk Oke silahkan dituntun kembali Pertanyaannya adalah Antara piring A dan piring B Antara hidangan A dan hidangan B Manakah yang merupakan Mi Yang berasal dari Sumatera Utara Diskusi 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 dulu Silahkan diskusi dulu Diskusi 30 detik Sudah dimulai timernya Jangan di lantai diskusinya Tetep Nah begitu Empat Tiga Dua Satu Angkat Angkat Tresna Ya Sekarang silahkan tunjukkan ke kamera depan kalian Dua-duanya Jawabannya Sama Walaupun mereka berdua benar Masih ada cara Untuk kedua tim menang Betul Karena Nilai tambahan Itu cluenya Karena ada nilai tambahan Dan harus mencolong nilai tambahan musuh Cluenya itu itu Kalau dia bisa nyolong nilai tambahan musuh Dan dia sendiri dapat nilai tambahan Tim yang tertinggal itu bisa menang Itu matematikanya Tapi kita cek ya Jawabannya adalah Piring A Wah Dua-duanya benar Wow Sekarang Angel Tolong kasih tau kita Pilihan dari Binus University Boleh Kak Ajo dibanggil disini Karena kita diskusi lagi Aduh ada apa lagi nih Kalian berdua benar Kalian berdua Milih satu provinsi yang sama Kalian berdua tuh pilih Maluku Karena dua-duanya benar Maluku gak ada yang dapetin Selain Maluku Kalian pilih dua provinsi di Sumatera Kalian pilih apa? Jambi 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 Dan bubble Berarti Jambi bubble Kita kasih Ke Binus Kalian pilih Maluku juga kan Karena mereka pilih Maluku Kalian gak dapet Tapi kalian pilih Sulawesi Utara Kalian bener Berarti Sulawesi Utara punya kalian Kita ganti dulu Sulawesi Utara Dan pilihan kalian yang paling terakhir itu sangat menarik Kalian pilih Papua Tengah Papua itu provinsi yang mereka kuasain Tapi karena kalian bener Kalian dapet Papua Tengah Kita ubah dulu Papua Tengah Klaster kalian hilang Mereka dapet satu klaster pemenangnya adalah Muhammadiyah Cirebon Kepulau Tengah Langsung krubau Tengah Yak Yang kok malah dapetin yang hitam itu bukan yang denkenkan Kalau itu lo dapet hitam Kalau lo salah Hitam itu otomatis punya kalian Loh tapi kan kita juga bener Tapi kenapa kok mereka dapetin punya kita Kan kan daar HEKKA mau kita kan harus taruhan Jadi mereka kalau mau ngambil punya kalian, harus taruhan kan. Tapi taruhan itu tuh hanya hilang kalau mereka salah. Kalau mereka bener, mereka dapet provinsinya. Sekali lagi strategi, strategi yang dimainkan oleh UMC berhasil membuat mereka comeback. UMC! Good game, Binus. Andi, boleh berdiri dulu, Andi. Andi, kamu apa-apa? Minum, ada minum nggak? Nggak usah, nggak usah. Mungkin ada tim kreatif yang bisa membantu memberikan minum atau tisu mungkin ke depan. Sudah ada. Andi, kalian Binus telah berjuang dengan baik. Tepuk tangan lu dong untuk Binus. Tepuk tangan untuk Binus, good game. Kamu tadi penonton bakal inget loh, banyak banget momen. Dimana jawaban kamu itu menyelamatkan tim kamu dari yang sedang turun jauh. Wawasan Andi tentang Indonesia tuh bagus banget loh. Tepuk tangan lu dong untuk Andi. Tepuk tangan. Andi hebat, kalian hebat. Guys, sekali lagi tepuk tangan untuk Binus dong. Semangat Binus. Binus ini emang bermain bukan hanya dengan wawasan tapi juga dengan hati. Langkah kalian terhenti disini untuk TWK tapi gue yakin di tempat-tempat lain kalian masih bisa berjalan sangat jauh. Amin. Terima kasih Farhan, Dita dan Andi udah ikut TWK ya. Terima kasih. Kalian ingin mengatakan satu dua hal mungkin? Mungkin intinya kalau dari kami insya Allah kami udah kuat, kami menerima dengan lapang dada gitu ya. Sesuai janji kami dari awal apapun hasilnya jangan marah. Nangis gak apa-apa tapi jangan marah. Ini semua udah keputusan dari Allah, dari Tuhan. Ini semua yang pasti yang terbaik juga bagi kami dari Binus. Dan terbaik juga untuk teman-teman Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kalian keren banget, salut banget sama kalian. Sukses terus sampai akhir. Dan thank you juga buat kampus kami, Binus University. Especially Binus University at Malang. Yang selalu support kami dari awal sampai akhir. Semangat juga buat umusnya Muhammadiyah Cirebon. Senang banget bisa sama kalian hari ini bertanding. Mungkin ini rencana Tuhan juga karena kembali lagi. Terus yang dikatakan empat adalah semua itu karena Tuhan kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Allah. Dan kami percaya ini semua rencana Tuhan. Dan seperti yang kami bilang dari awal adalah God is good. And all the time God is good. Itu aja sih kita juga pesen buat mungkin orang tua juga. Mungkin kami belum bisa bagaikan kalian. Kami yakin ketika suatu kegala-galaan akan membuka jalan yang lain. Gita? Binus nih nangis mulu ya. Dari yang pertama, Binus pertama kita nangis terus. Tapi nangis palingnya gue beda kan. Gak apa-apa. Thank you, Muhammadiyah Cirebon. Hari ini seru. Kita kejar-kejaran. Thank you. Good game, good game. Dua-duanya. Udah sih gak ada penyesalan sih. Sampai sejauh ini gak ada penyesalan. Emang target kita tuh mau membagakan Kak Bobby ya. Jangan sampai kalah di babak kedua gitu. Sekarang sampai kayak Binus tahun lalu. Sekarang kan kita sampai semifinal ya. Berarti gak malu-maluin lah. Ya harapnya Binus yang berikutnya bisa sampai final. Amin. Kan pertahap ya tahun kemarin gak sampai final. Eh tahun kemarin babak kedua kita sampai final. Tahun depan mungkin final buat Binus. Amin. Kayak gitu. Buat Muhammadiyah Cirebon semangat. Seperti yang kita omongin itu. Karas kan swasta-swasta nanti negeri-negeri ya. Bawa nama swasta guys. Nanti kalian lawannya sama negeri. Swasta pride. Udah gitu aja. Thank you. Thank you juga buat TWK. Oke. Muhammadiyah Cirebon sampai ketemu di final. Wow. Wow. Strategi kalian. Siapapun yang memilih provinsi tadi. Sangat pintar. Itu adalah gerakan-gerakan. Tadi itu pilihan yang terbaik. Jadi semoga kalian bisa memiliki strategi yang sama. Di final ya. Sampai ketemu di final. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada semua penonton TWK. Sampai ketemu di episode semifinal. Yang kedua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kak Jo. Sampaikan kalau peraturannya adalah saat diskusi akan langsung diskualifikasi Kak Jo. Terima kasih. 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 Terima kasih.